Kejaksaan Tinggi Malaukutara meminta keterangan terhadap salah satu direksi PDAM, AK Gale Ternate, MD alias Maslan. Pengusutan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi anggaran PDAM AK Gale Ternate. MD diketahui saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasional PDAM Kota Ternate. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Radibasri dari Tribun Ternate. Silahkan loporannya. Terima kasih Rekan Rima di studio dan selamat sore untuk wilayah Ternate, Malaukutara. Memang saat ini tim dari Kejaksaan Tinggi Malaukutara tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi anggaran di PDAM AK Gale Ternate. Di mana untuk membuktikan tersebut, pada kemarin tim dari Kejaksaan Tinggi Malaukutara tengah melakukan penyelidikan terhadap Direktur Teknik dan Operasional PDAM AK Gale Ternate berinisial MD alias Maslan. Di mana pemanggilan terhadap MD sendiri berkaitan dengan kasus dugaan korupsi anggaran PDAM AK Gale Ternate. Di mana pemanggilan itu juga terkait dengan praktikasi terhadap bermasalahan anggaran yang ada di PDAM AK Gale Ternate. Dan juga hal ini dibenarkan oleh Pasipenggung Kejaksaan Tinggi Malaukutara, Richard Sinaga, di mana yang bersebutan menyebut terkait dengan korupsi anggaran di PDAM AK Gale Ternate. Saat ini tim dari penyelidik Kejaksaan Tinggi Malaukutara sudah melakukan penyelidikan terkait dengan anggaran, permasalahan anggaran di PDAM AK Gale Ternate. Di mana untuk membuktikan tersebut, tim dari Kejaksaan Tinggi Malaukutara sudah melakukan penyelidikan terhadap Direktur Teknik dan Operasional PDAM AK Gale Ternate. Di mana penyelidik akan memintai kualifikasi terhadap dugaan korupsi anggaran di PDAM Ternate. Selain Tende alias Mas Dan sendiri, nantinya penyelidik juga akan melakukan penyelidikan terhadap beberapa pihak yang mana terlibat dalam permasalahan dugaan korupsi anggaran di PDAM AK Gale Ternate sendiri. Dan tentu juga menurut Richard, penyelidikan ini berkaitan dengan permintaan kualifikasi terhadap kasus dugaan korupsi anggaran di PDAM Ternate. Dan saat ini juga, saat ini tim dari penyelidik Kejaksaan Tinggi Malaukutara sudah melakukan penyelidikan terhadap MD alias Aslan, salah satu Direktur Teknik Operasional di PDAM AK Gale Ternate. Dan juga nantinya tim akan terus mengusut untas terkait dengan permasalahan tersebut. Sebab di mana PDAM AK Gale Ternate sendiri saat ini ada permasalahan secara internal maupun di mana anggaran yang saat ini diusut terjadi bermasalah sehingga saat ini dari penyelidik Kejaksaan Tinggi Malaukutara terus melakukan pengusutan terhadap anggaran tersebut. Seperti itu Rima. Baik, terima kasih laporannya Rekan Radibasri. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.